Assalamualaikum Wr Wb Ada juga pengertian secara terminologi Yaitu penjelasan mengenai makna istilah itu yang digunakan di dalam masyarakat atau dalam konteks tertentu Kita akan membahas mengenai pengertian atau arti administrasi secara etimologi Pada video lain kita akan membahas pengertian administrasi secara terminologi Baik itu pengertian secara sempit atau pengertian teknis maupun pengertian administrasi secara umum Nah sudah sekalian berdasarkan asal usul kata administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu administration Dan bentuk infinitifnya adalah to administer Dalam kamus didapatkan bahwa kata to administer itu sama dengan kata to manage atau to direct To manage artinya mengelola dan to direct artinya mengarahkan atau mengendalikan Kata administrasi juga bisa kita dapatkan dalam bahasa Belanda yaitu administrasi Yang mencakup pengertian sebagai tata usaha, sebagai manajemen atau pengelolaan kegiatan organisasi Juga ada beberapa kata-kata yang digunakan berkaitan dengan administrasi Misalnya administer yang berarti pembantu kakitangan abdi atau pengikut Kemudian ada juga administrasi yang berarti pemberi bantuan, perlakuan, pemeliharaan, pemerintahan dan sebagainya Kemudian administro yang berarti membantu, mengabdi, memelihara, memimpin, mengurus Dan administrator yang berarti pengurus, pengelola dan pemimpin Kata administrasi ini mempunyai banyak turunan-turunan atau kaitan-kaitan dengan istilah-istilah lain Yang menggambarkan betapa luasnya arti dari kata administrasi itu Dalam literatur dijelaskan bahwa pada zaman Romawi Seorang administrator adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan Untuk melakukan tugas mengurus kekayaan dan personil yang dimiliki oleh orang-orang kaya Untuk dikelola di dalam suatu organisasi Jadi administrator ini adalah pelaksana untuk mengelola kekayaan orang-orang yang memiliki kekayaan Sama dengan sekarang orang-orang yang memiliki kekayaan membuat perusahaan Kemudian meminta kepada orang-orang untuk menjalankan dan mengelola perusahaan itu Di dalam mengurus atau mengelola harta kekayaan tersebut Maka para administrator melakukan kegiatan-kegiatan Pemeliharaan, inventaris, pencatatan, sistem pembukuan Untuk mengetahui alur keluar masuknya Keuangan, keuangan, barang, ataupun personil Juga melakukan korespondensi dan sebagainya Karena Pemilik kekayaan ini Jika ingin mengetahui Bagaimana perkembangan Kondisi kekayaan yang dikelola oleh administrator Itu akan melihat catatan-catatan Pembukuan-pembukuan Inventaris Yang dibuat oleh seorang administrator Tentu saja Jika pencatatan itu Tersedia dengan rapi, lengkap, teliti Maka ini menunjukkan satu keberhasilan dalam Mengelola aset kekayaan yang dimiliki oleh Orang-orang kaya itu Begitipula sebaliknya Kalau pencatatannya itu tidak beres Tidak Sesuai dengan kenyataan Penuh dengan rekayasa, manipulasi Tentu ini menggambarkan suatu kegagalan Pengelola atau administrator Di dalam mengelola aset kekayaan yang dipercayakan kepadanya Dengan demikian Yang akan diperiksa oleh pemilik kekayaan itu Adalah Tata usaha Kegiatan Administrasi Pencatatan Inventaris Yang dilakukan oleh administrator Dengan demikian Seorang administrator Melakukan pekerjaan dalam bentuk Tata usaha Atau Administrare Dan juga melakukan Kegiatan kepemimpinan Atau Administro Sehingga administrator dapat disebut sebagai Orang yang Mengelola seluruh aktivitas manajemen Baik itu menyangkut Aktivitas Surat menyurat Aktivitas teknis Maupun Aktivitas Pengelolaan sumber daya manusia Jadi Administrator ini memang Pekerjaannya cukup Luas Dan mencakup aspek teknis Maupun aspek kemanusiaan Sudah sekalian Administrator ini Merupakan perantara Yang mengelola Aset-aset Kekayaan Dari Orang-orang kaya itu Yang tentu saja Harus mempertanggungjawabkan Pengelolaan itu Baik secara Administratif Di atas kertas Maupun Pengelolaan secara Langsung Secara nyata Di lapangan Jadi Pertanggungjawaban itu Baik menyangkut Pengelolaan yang Dilakukan di lapangan Maupun Pertanggungjawaban yang disampaikan Secara tertulis Atau secara teknis Ada beberapa istilah yang Biasa digunakan untuk Menggantikan Istilah Administrator ini Seperti Direktur Direksi Kemudian Ada juga istilah Besturder Atau dalam bahasa inggris Biasa juga disebut sebagai Managing Director Dan demikian Pengelolaan Administrasi Dapat disebut Sebagai Pengelolaan Tata usaha Pengelolaan Organisasi Dan juga Pengelolaan Manajemen Pengertian Administrasi Secara Etimologis Dapat dipahami Sebagai Proses Atau kegiatan Mengelola Informasi Mengelola Orang-orang Dan Mengelola Aset-aset Untuk Mencapai Satu tujuan Tertentu Sesuai dengan Visi Misi Organisasi Tugas Administratul Adalah Melayani Memberikan Pelayanan Kepada Stakeholder Kepada Pelanggan Kepada Public Dan juga Mengarahkan Orang-orang Yang ada Di dalam Organisasi Itu Agar dapat Berkerja bersama-sama Untuk Mencapai Tujuan Bersama Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatul 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 Pada Perkatul